Hai si Pau punya mobil kenapa ya aku enggak tahu cinta-cinta berat kali orang yang nggak bisa move on itu punya punya ya apa cinta-cinta sama benci itu beda-beda tipis sayang eh diornya mahal enggak enggak cuman sejuta 200 itu gue kemaren dibeli di Bangkok orang buat tas kerja doang kok ini tas dior ini sejuta 200 sayang Pelsong hai 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 palsu sayang Hai ada Gebi ya udahlah terus kalian kalian yang ribet dan aja kalau kalian yang nonton kalian yang support kalian yang bahas Coba kalau kalian nggak nonton kalian nggak support kalian nggak bahas itu apa enggak 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 makin itu dia apa apa sih Aduh gua ngomongnya udah deh udah gue ngomong-ngomongin dia juga tadi makan coklat apa Twix kalau Pelsong boleh masuk bisa jadi lagi ini bisa tidur di jam jam berapa Kak tadi tidur jam 11 jam 12 ya bangun yang 4-4 pernah dibeli enggak karena lah pernah saya aku males beres-beresnya tapi harus yang enggak boleh kayak Eropa pakai boleh cari apa juga boleh gimana orang mau cek satu-satu sayang boleh sayang yang enggak boleh itu pinjem pinjem duit orang terus enggak bayar itu enggak boleh ya enggak 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 naik United ini aku semoga beres-beres pakai desain gini cocok sama kulit aura cantik makin melancar thank you iya nggak boleh tuh masuk ke butiknya langsung boleh juga enggak juga gua bawa pernah bawa Hermes bikin palsu malah sama dia di wrapping itunya gue beli Twillie nya Aduh jangan bilang enggak boleh enggak boleh lah emang yang mau enggak emang lu kira sosialita ya itu semua asli enggak enggak semuanya punya asli juga 50% itu palsu tahu enggak lu cek ke Mangga 2 itu banyak yang beli di Mangga 2 kakak pasti bawa banyak maka Indo enggak 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 bawa makanan Indo pasti naik berat badan ya pasti naik berat badan namanya kehidupan naik dan turun terus masalahnya apa yang penting hidupnya banyak enikmat tokonya apa di Mangga 2 banyak Hai naik turun cana ilah kalau kalau apa beratnya stabil terus berarti tidak menikmati hidup makanya itu ngulu stabil terus apa? olahraga gitu kan jaga dietnya, terlalu jaga kayak yang ngomong kayak yang ngomongin naik turun badan aja merasa paling kurus coba sih, yang ngomongin yang ngomongin ini siapa sih? nih, ya nih coba kalian lihat deh pasti naik berat badannya, udah pasti naik berat badan, Santi aja pasti, kalau makan, naik dan turun, ya kan? bukannya kita mau nge-bully ya, komentarnya yang aneh-aneh kayak oke, papa-mamanya emang udah berkecukupan dibilang orang kaya, enggak orang pas-pasan apa? mau ke Amerika, bisa gitu ya mau sekolah, bisa kualitas pasong di Indonesia bagaimana? bagusan tur, tur ujung-ujungnya dari Cina juga sih jangan di asupin bukan gitu, mereka kan enggak bisa enggak boleh membiasakan budidaya perbulian tentang weight ya jadi orang bilang gendutan-gendutan dirinya sendiri aja belum tentu kurus jadi itu tuh apa self-reflecting gitu kan ih, orang gendut-gendut dirinya sendiri gendut bukannya emosi ya guys tidak boleh bilang kalau kalau orang gendut sedikit ih, gendutan-gendutan enggak boleh itu body dayanya enggak boleh di Amerika itu enggak ada orang bilang you're fatening you're getting fat enggak boleh body shaming itu enggak boleh if you don't have anything to say nice to say don't say it ya kalau kalian enggak punya apa, kata-kata ngomong bagus jangan di ngomongin ngajak ribut dirinya kan hal tentang yang enggak boleh tanya itu udah nikah udah gendutan ya sebenarnya boleh aja sih ngomong cuman jangan jadi orang dibiasain gitu iya bener Yoke itu sudah memang karakter suka komentar badan orang iya it's okay maksudnya gini loh setiap orang punya punya apa problem masing-masing ya kan ada yang anxiety ada yang depression cara mereka beda-beda ya guys apa bisa makan bisa ngedrug bisa ngerokok bisa minum bisa apa gokil gitu ya macem-macem kalau aku coping mechanismnya kalau misalnya lagi lagi enggak oke nih lagi misalnya lagi lagi kesel lagi sedih lagi marah antara aku cari cari dopamine antara aku tidur dengerin lagu distract myself with game gitu ya enggak jadi marah-marahan sama orang juga karena aku juga gak suka iya siapa yang suka sih dibalikin lagi kan bilang ikau gendutan dibalikin lagi tanyanya pertanyaannya suka gak digituin kayak politik kayak politik juga gitu kan ya orang orang bilang nanya kepoi kepoi emang ngaruh kalau misalnya aku milih siapa-siapa-siapa gak ngaruh sayang negara itu bukan bukan diatur dengan apa kita voting sorry to say ya mau presiden siapa aja yang berkuasa itu bukan presidennya yang berkuasa itu yang punya duit presiden mah cuma antek-antek doang ujung-ujungnya infrastruktur nanti bisnisnya siapa nanti pembangunan bisnisnya siapa nanti perikanan punya siapa gitu kan kalian mah gak ngaruh cuma janji-janji manis aja dikasih apa sembako dikasih apa makanan adah realitas realitas-realitas aja guys gak usah jauh-jauh ya dari semua negara bisa punya air bisa minum dari keran Indonesia aja belum bisa kan begitu kan harus masih tetap pakai air galon air isi ulangan itu aja dululah gak usah jauh-jauh sembako air dulu aja air bisa bisa jadi diminum itu kan mafia-mafia air kan jadinya kan aqua mineral fit gitu kan sengaja air apa gak mereka bisa bikin apa air bisa diminum layak minum mana gak usah jauh-jauh sembako lah minum aja dulu yang air yang semua harus minum ya kan kalau di Amerika ya begitu udah kita bisa minum air dari keran orang sudah ada kak minum yang bisa dari keran dari mana gak semuanya harus kalian filter sendiri kan di Indonesia air aja disini juga air bisa harus beli sih udah jangan terlalu ngomongin politik nanti kalian bingung aku juga gak mau itu too much problem ya bener lagi di luar mana ada beli galon minum langsung iya bener minum langsung air keran orang-orang yang mindsetnya itu aja yang apa yang ih geli ih apa air keran aku minum 18 tahun air keran gini-gini aja biasa-biasa aja udah guys kita sambil ngelipet-lipet ngelipet-lipet ini apa kok gue males banget ya beres-beres gue boleh gak sih bayar orang aja ada mbak Anggi sih mbak Anggi ntar bantuin gue tapi ini gue sortir sortir baju yang mana yang mau dia ambil sampe enggak kamu rencana keluar negeriman lagi ke Beijing dia si juga air air kerannya layak minum iya kan gak usah jauh-jauh lah sembako nas apa beras minyak susu anak yang seluruhnya seluruh manusia harus minum air itu jadi lu dah gua jadi duta-duta air gak sih kapan ke Beijing kayaknya Maret awal berapa lama ke Beijing seminggu dua minggu kayaknya adakah ada rencana kamera latin gak kayaknya enggak sih aku gak begitu suka Amerika latin kalau sendiri ya mungkin kalau sama temen mungkin dari Beijing kesel aku gak begitu suka Korea juga aku lebih suka orang China daripada orang Korea orang Korea sombong sombong so kaya so paling cakep anjir so paling cakep so paling tinggi so paling atas 70% tubuh manusia itu air makanya air itu penting air bersih aja gitu dulu deh guys lagi bahas apa enggak lagi bahasa apa apa sayang terus habis dari Beijing kemana mungkin ke Shanghai terus ke Indo tau deh suaranya orang Korea seksi seksi ya iya sih tapi karakteristik mereka terlalu proud gitu mereka merasa paling di atas Asia Asia yang paling best gitu kalian lihat korea deh mereka tuh ngelak ngelak nganggap kita apa paling rendah gitu guys South Asia 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 gitu Kimoci 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 Desh Nek cena USA aku gak pernah ngomong dari Indonesia kalau ngomong dari Indonesia dipandang rendah ya sama mereka I'm from US babang gitu but I'm from Indonesia but I live in the US tail apa have the difference okay karena mereka tuh ngeliat kita kayak negara miskin gitu cowok-cowok Taiwan lebih hard cowok-cowok Taiwan sekarang perekonomiannya lagi turun guys jadi kurang cucu cowok yang paling baru badan dari mana dari India karena mereka terlalu banyak kayaknya kalau kita makan terlalu banyak opor tiap hari kari bawang bawang baju kita bau juga sih suka jari atau mingse suka lah tapi aku lebih suka sama semen atau huacele gitu loh guys oh udah males lagi guys beres-beres tapi harus semangat beres-beresnya em temannya kemana kak tidur lah ini masih jam 6 pagi sayang topi-topi topi-topi apa topi-topi kehujanan kalau hujan aku pakai topi ini guys kayak tukang padi gak sih kalau hujan apa apa angkat-angkat koper gitu ya aku pakai topi ini turki enak gak sih turki turki cakep-cakep guys karena setengah Eropa setengah Asia cuma mereka gak bisa bahasa Inggris mampus gak loh sama duitnya duitnya kecil karena mereka UMRnya berapa gitu jadi gak banyak orang kaya disitu paling udah paling enak tuh di Amerika guys gaji minimum 40 jutaan sebulan minimum ya disini ya yang di turki terus gedong-gedong iya gedong-gedong betul itu gedong-gedong sambil ngobrol sambil beres-beres saya biar gak merasa apa gak merasa beres-beres em laging-laging sama cowok brune kaya Prince Martin nah kaya gitu gak bisa juga detectorship guys mereka udah terbiasa kehidupan yang segala macem diatur-atur gitu ini with black men not my favorite Vietnam suka gak suka Vietnam Thailand talusengau itunya sorry ya sawadika gitu kan jadi mereka banyak ngomong ngomong bahasa inggris aja kaya sengau gitu hi how are you doing ya gitu kadang mereka ngomongnya dengan nada gitu kan jadi ngomongnya rada mindeng how are you doing cenak gitu otomatis kan gue gak bisa rasa Thailand kan ini cuman ini cuman my point of view ya guys aku tidak tidak merendahkan mereka atau apa ini my point of view oke orang Vietnam orang Vietnam juga rada gamin rada-rada cadel kalau orang Vietnam ya banyak yang cakep tapi secakep-cakepnya kalau gak bisa gak bisa ngobrol gimana guys pokok Jakarta banyak fuckboy banget banget sudah terlalu petak-tak peting-ting mereka mana nih aku mau foto dulu buat mak ayu janet ini apa baju aku sama mak ayu janet sama soalnya dari shin mak ayu janet baju-baju shin ini baju dari shin oh hnm hnm sayang bukannya apa bukan dari shin ya ini hnm tagnya cnm ya baju-baju shin ah gak salah udah sahannya bintang juga gak wek-wek-wek wek-wek sama cowok Arab cowok Arab itu gimana guys mereka terlalu muslim sorry tuh saya jadi mereka seolah-olah gua laki lu harus sujud sama gua harus ngelayanin gue terus tunduk sama gue gue di Amerika equal sama orang cowok-cowok Arab gue gak bisa harus nunggu 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 itu gue gak bisa ya gak bisa jadi apa udah culture-nya mereka akan amemen gitu jadi emang rada susah siap dating karena terlalu choosy gitu loh ya gak semua cowok Arab kayak gitu iya enggak cuman kebanyakan sama cowok latin paling best itu sebenarnya cowok latin cowok Chinese ya karena cowok latin mereka di di bedroom nya kayak yang mereka kayak yang generous ya kalau Indonesia kan cowoknya bilang ini sorry ya ini yang apa yang Indo Indo Jepang gimana ce aku pernah ke Jepang berapa hari ke Jepang aku pernah dua kali pergi ke sauna cowoknya terlalu gemulai terlalu terlalu dari style halnya aja gue gak suka sebenarnya gitu kan abis itu lo gak di itu lagi babam kemana lagi di apa lagi di LA sayang aku pernah ke Filipin itu ke Cebu Manila Boracay terus sama temen aku tapi aku have fun juga kan terlalu diskret karena mereka dekat sama keluarganya kan jadi apa apa keluarga